Pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto bagi wajib pajak, WP, dalam negeri yang memberikan sumbangan atau biaya pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah, PP, No. 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada Senin, 6 Maret 2022. Sumbangan yang dimaksud adalah untuk biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di wilayah IKN. Fasilitas pengurangan penghasilan bruto diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto untuk penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak sampai jumlah tertentu. Jumlahnya paling tinggi 200 persen dari jumlah sumbangan yang diberikan. Sumbangan dan atau biaya yang dimaksud diberikan dalam bentuk uang, barang, dan, atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan, atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba, bunyi pasal 45 ayat, 3, PP No. 12 Tahun 2023. Fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan ini akan diberikan sampai dengan tahun 2035. Untuk memperoleh fasilitas atas sumbangan dan atau biaya, wajib pajak harus menyampaikan permohonan melalui sistem online single submission, OSS, atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan. Dalam hal sistem OSS atau saluran elektronik di Kementerian Keuangan belum tersedia, permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Kepala Otorita dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak. Menteri Keuangan nantinya akan menerbitkan PMK mengenai ketentuan lebih detail soal pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan pembangunan di IKN. Terima kasih telah menonton!